Intro Sahabatkompas.com Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN Sudah resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada selasa 18 Januari 2022 Presiden Jokowi pun menamai Ibu Kota Baru tersebut dengan nama Nusantara Meski begitu, Ketua DPR DDKI Prasetyo Edy Marsudi menyebut Status Jakarta sebagai daerah khusus masih menjadi pertimbangan pemerintah Menurutnya, Jakarta semestinya tetap menjadi daerah khusus Meski nantinya tak lagi menjadi Ibu Kota Negara Sebab selama ini Jakarta menjalankan roda pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya Prasetyo mendukung sepenuhnya langkah pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Menurutnya, pemindahan Ibu Kota akan meminimalisir terganggunya ekonomi Karena banyaknya aksi demonstrasi Ia juga meyakini dengan pemindahan ini Pertumbuhan di daerah yang jadi Ibu Kota Baru akan meningkat Prasetyo berkaca pada pertumbuhan daerah yang terjadi pada Jakarta Yang menurutnya tidak terlihat sebagai metropolitan sebelum berstatus Ibu Kota Negara Terima kasih telah menonton!